What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Izan Zulfikar Akhirnya, ada cara juga Untuk memindahkan chattingan whatsapp kita Dari android ke iphone Yang sebelumnya itu masih versi beta Dan akhirnya rilis resmi Langsung aja kita cobain untuk pindahin Chattingan whatsapp yang ada pada android ini Ke iphone ini, gak usah berlama-lama lagi Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Ya, sebelumnya disini gue mau kasih tau Sorry kalau misalkan layar androidnya flicker Karena ini androidnya udah lama banget ya Device samsung yang gue gak tau sih Ini device seri apa, tapi yang jelas Ini sudah android marshmallow atau android 6 Dan disini untuk iphone nya gue menggunakan Iphone XR gue, dimana sudah up to date juga iOS 15.6 Ya, untuk memastikan gue cek lagi ke bagian settingan ya Ya, disini untuk versi android nya Sudah 6.0.1 Iphone nya sudah iOS 15.6 Paling terbaru Oke, ya sebelum gue memulai Gue mau kasih tau ada beberapa Poin-poin yang harus kalian perhatikan Berdasarkan riset yang udah gue baca Jadi sumbernya ini dari Make.com atau Make.grid.id Link sumbernya ada di deskripsi di bawah Catatan yang pertama adalah Pastikan android minimal OS nya itu Di lollipop Atau OS 5 Atau Android 5 Nah, karena ini samsung yang ini sudah Android 6 Jadi udah paling terbaru dong pastinya Berarti sudah di atasnya lollipop Karena minimalnya itu harus Android lollipop Jadi kalau teman-teman menggunakan Android Pastikan OS nya lollipop Atau paling terbaru Lalu pastikan juga device iPhone kalian itu Di iOS paling terbaru Minimal di iOS 15.5 Atau lebih baru gak apa-apa Seperti ini iOS 15.6 Selanjutnya Karena iPhone ini masih ada data Kita harus reset Atau factory all reset Jadi iPhone ini akan gue reset Buat teman-teman yang misalkan iPhone nya masih unit baru Ada tulisan hello itu gak apa-apa Tapi apabila teman-teman menggunakan iPhone Sudah ada data seperti ini Ya, kita harus reset dulu Atau factory reset Oke, jadi sekalian aja Yang iPhone nya go factory reset terlebih dahulu Kita ke setting Lalu ke general Nah, di bagian general ini Kalian scroll ke paling bawah Ada tulisan di sini Transfer or reset Ya, kita pilih transfer or reset Nah, di sini kita pilih yang Erase all content and setting Paling bawah Jadi, di paling bawah ini ada Erase all content and setting Ya, jangan yang reset Tapi kalian pilih erase all Karena kita ingin menghapus semuanya Nah, karena kita ingin menghapus semuanya Apabila kalian sudah memiliki data di iPhone Gue saranin kalian backup dulu datanya di iCloud kalian Atau lewat iTunes Oke, di sini gue akan pilih Erase all content and setting Nah, akan tampilan seperti ini Kita langsung continue aja Masukkan passcode iPhone kalian Masukkan passcode screen time kalian Apabila kalian sudah konfigurasi screen time Ya, seperti ini Karena gue gak peduliin data Jadi gue skip data aja Karena ini kebeneran iPhone secondary gue Jadi, ini gue gak terlalu peduliin datanya Nah, di sini kita masukin password Apple ID kita Ya, sudah gue masukin passwordnya Lalu kita pilih turn off By the way, gue ingetin lagi Yang ini kasusnya Apabila kalian sudah masuk home screen data Atau masuk ke home screen Jika kalian belum masuk ke home screen Kalian gak perlu melakukan reset ini Oke, nanti gue jelasin Kenapa kalau kalian iPhone-nya baru Itu kan biasanya masih baru Masih ada tulisan welcome Nah, itu lo gak perlu masukin data Yang ada juga kalian harus Memulai langsung transfer data WhatsApp dari Android ini Ya, ke iPhone kalian Seperti itu Kecuali iPhone-nya belum iOS terup to date Oke, kita turn off turn lebih dahulu Sudut paling kanan atas kita pilih Nah, kalau muncul tulisan seperti ini Ada pilihan Kalian bisa pilih yang paling bawah Atau paling tengah Tapi gue saranin yang tengah aja Karena ini kan untuk mengulang lagi Seperti iPhone baru Kita erase all aja Ya, sedang reset Atau reboot iPhone-nya Kita tunggu proses sampai selesai By the way, proses ini Diemin aja Gak usah dipapain Emang seperti ini prosesnya Jadi ditunggu aja Oke, sambil menunggu proses reboot ini Dan install ulang iOS-nya ini Ya, kita diemin dulu aja iPhone-nya Kita pergi ke Android-nya Nah, di Android-nya Kalian wajib install aplikasi Move to iOS Atau bahasa Indonesia-nya Pindah ke iOS Ya, jadi di Play Store Kalian carinya seperti ini Nah, di Play Store-nya Kalian search aja langsung tulisannya seperti ini Move to iOS Ya, kalian search aja Move to iOS Maka akan muncul seperti ini Tulisannya Pindah ke iOS Ya, itu dalam bahasa Indonesia-nya Kalian tap Lalu kalian install Karena gue udah install Jadi kita tinggal buka aja Cuman, kita jangan memulai dulu Ya, intinya kalian install dulu Gue gak akan mulai sebelum iPhone-nya selesai Yang penting kalian install dulu ini Pindah ke iOS-nya Atau move to iOS-nya Setelah kalian install Maka akan ada di Android kalian Seperti ini nih Oke Dan ini ada WhatsApp gue Dan ini ada datanya juga WhatsApp-nya Ada grup Isi stiker-stiker ya Kalau chat juga ada di sini Oke Sebelum gue memulai Gue mau kasih tau juga Pastikan Kedua device ini Antara iPhone Dan Android ini Dalam satu Koneksi Wi-Fi Jadi kalian harus punya Wi-Fi Yang dimana Koneksinya sama Jadi Kedua device ini Sama-sama terhubung Ke satu jaringan Wi-Fi Nah, selanjutnya WhatsApp yang di Android ini Kalian backup juga Kalian pergi ke menu ini Lalu kalian pilih yang setelan ini Nah Ya, seperti biasa ya Kalian pilih chat Lalu di sini kalian Pilih cadangkan chat Nah, di sini kalian cadangkan Nah, di sini gue cadangkannya Ke lokal Dan ke Google Drive Jadi, sebelum kita memulai Alangkah baiknya Backup dulu Chat yang di Android-nya seperti ini Lokal ada Ke Google Drive juga ada Oke, setelah kita sudah pastikan Backup chat WhatsApp ini Lalu sekarang kita memulainya Ya, iPhone-nya sudah Seperti baru Ada tulisan Hello Buat teman-teman yang menggunakan iPhone baru Pasti tulisannya seperti ini di awal Nah, jadi harus Kita setup terlebih dahulu Di iPhone-nya Gue setup dulu sebentar ya Seperti biasa Pokoknya setup-nya Nah, kita pilih Wi-Fi yang sama Di sini gue menggunakan Wi-Fi gue Di sini iPhone-nya juga harus sama Wi-Fi-nya ya Oke, iPhone sedang proses setup Layarnya agak redup ya Gue nggak bisa konfigurasi Karena memang belum masuk home screen iPhone-nya Nah, setelah ini continue aja Setup Face ID Kalian setup terlebih dahulu Lalu kalian setup passcode-nya juga Nah, di sini lah penentuannya Oke, kita baru mulai Memindahkan datanya Android sudah terhubung Ke Wi-Fi yang sama iPhone juga sama Sudah terhubung ke Wi-Fi yang sama Sekarang kita buka aplikasi Move to iOS Atau pindah ke iOS Yang sudah kita install tadi Yang sudah gue informasikan Ke kalian untuk di install Kita buka aplikasi tersebut Nah, di sini ada tulisan Pindah ke iOS Oke, lalu di iPhone-nya Kalian pilih yang Move data from Android Di sini ya Keliatan ya Ada banyak pilihan Kalian pilih yang Move to data Atau move data from Android Kalian pilih Seperti ini kalian continue aja Ada kodenya Lalu kita balik lagi ke Android Kita pilih lanjutkan di Android-nya Kita pilih setuju Atau agree di sini di Android-nya Kirim secara otomatis aja Gak apa-apa Izinkan Ada tampilan seperti ini Kalian lanjutkan aja Ya, di sini masukkan kode Yang sekali pakai Berarti kode yang ada pada iPhone ini Kita masukkan kodenya Dan kode ini berubah-berubah ya Kalau misalkan ke close ya Pasti angkanya berubah lagi Ya, sudah gue masukin datanya Atau angkanya Kodenya ke Android Maka kan seperti ini tampilannya Ya, yang satu Waiting from bla 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 Yang satu transfer data Di sini Gue ingin memindahkan WhatsApp aja Sisanya gak usah gue pindahin kayaknya ya Jadi gue akan pindahin WhatsApp aja Nah, tampilannya seperti ini nih Kalau kemarin Masih beta Tampilannya gak gini Oke, setelah itu kita pilih mulai aja Sedang proses dan menyiapkan Hampir selesai lanjut Oke, sudah Ada data di sini tertulis 16MB Setelah itu kita pilih lanjutkan aja Oke, sedang menghitung waktu tersisa Jadi kita cuma transfer data WhatsApp-nya aja Kecuali kalian ingin transfer yang lain Silahkan sih, gak apa-apa Tapi di sini karena gue mendemokannya Untuk mindahin data WhatsApp ya Jadi gue pilih WhatsApp-nya aja Untuk data foto File Dokumen dan lainnya Gue gak pindahin Tapi kalau kalian ingin pindahin Gak apa-apa Silahkan Oke, sudah selesai Di Android seperti ini tulisannya Kita pilih selesai aja Lalu kita pergi ke iPhone Di sini Setting continue Atau continue setting up iPhone-nya Karena di sini juga tulisannya Transfer complete ya Jadi kita pilih continue setting up iPhone Masukkan Apple ID kalian Masukkan password Apple ID kalian Oke, gue ingetin lagi Sebelum gue lanjut Kalau kalian ingin transfer data yang lain Tadi kan ada pesan Ada kontak Ada yang lainnya di Android Gak masalah Kalian bisa pilih juga Kalian tinggal checklist aja Itu tuh sebenarnya kayak Choice Atau pilihan Jadi kalian bisa pilih pesan Kontakt Dan lain sebagainya Atau file-file gitu ya Tapi di sini Gue hanya mendemokan Cara mindahkan data WhatsApp Seperti itu Karena kalau mindahin data Android Kayaknya gue udah bahas Di video yang lama banget di sini Caranya masih sama Sama persis Dengan yang ada saat ini Kayak gitu Jadi kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya Karena ini lebih cenderung Ke data WhatsApp Cara terbarunya Atau cara terbaru Memindahkan WhatsApp Android Ke iPhone Oke, gue lanjutin ya Sekarang kita pilih next Setelah kalian masukkan Apple ID dan password Apple ID kalian Ya, setelah muncul ini Kalian pilih terms and conditions Setuju aja Atau agree aja Setelah masukin kodenya Ya, sedang proses ya Nah, setelah itu muncul seperti ini Langsung kita continue aja Continue aja Ya, selesai Welcome to iPhone Nah, ada tulisan seperti ini nih At your Android device Apps from the App Store Free apps ya 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 Oke, oke, oke Kita add apps aja Use location Nice Nah, dia langsung auto Masukin WhatsApp sendiri tuh Tanpa gue download Harusnya kan gue ke App Store dulu ya Gara-gara tadi gue pilih Add apps Berarti dia langsung muncul nih disini Ya, kita install aja Gak apa-apa View and App Store Ya, seperti ini Berarti kita harus download dulu ke App Store Intinya ya Meskipun muncul WhatsApp disini Tapi ada icon belum di download Jadi kita harus ke App Store terlebih dahulu Kayaknya gak enak Wallpaper kayak gitu Gue ganti dulu kali wallpapernya ya Oke, sudah ganti wallpaper Biar lebih enak layarnya Ya, lanjut Karena ini belum ke-download Meskipun sudah ke-add dari Android Ya, tadi kan ada tulisannya tuh notifnya Langsung muncul seperti ini Kita tap Dia dilarikan ke App Store seperti ini Yaudah Kita download aja langsung By the way Untuk yang Androidnya WhatsAppnya tuh udah gak bisa dibuka ya Jadi WhatsAppnya langsung kayak gini Kayak ke-lockout gitu ya Ini yang di Androidnya Nomor masih di Android ya By the way Nomornya masih di Android Jadi nanti kita akan masukin nomor yang ada di Android Pastinya ya Sim cardnya maksudnya Sim cardnya belum gue pindah Masih di Android Belum gue pindah ke iPhone Walah, semua ngikut pindah Ternyata yang ada di Android nih langsung Tuh, kalian bisa lihat auto-download sendiri dia Padahal tadi kayaknya gue gak pilih yang lain ya Gue cuma pilih WhatsApp doang Tapi ngikut semua nih Ada Google Photos juga ada Semua produknya Google ini Iya, semua produknya Google nih Tuh, nginstall semua Yaudah biarin aja kita tunggu Ini auto langsungnya download gini Gue juga bingung Harusnya enggak Karena gue pilihnya WhatsApp doang kan tadi Cuman tiba-tiba muncul kayak gini Gak apa-apa Yang penting data WhatsAppnya pindah dulu Oke Jadi gak usah pikirin data yang lain dulu Karena memang video ini Fokus ke data WhatsApp Oke Kenapa lama downloadnya atau menginstallnya Karena tadi menginstall aplikasi yang lain dulu nih Yang dibawa dari si Samsung Ya, wapak-wapak gue ganti lagi Biar matching aja di kamera Ya, sudah di-install Sudah terinstall WhatsAppnya Sekarang ini adalah tahap mendebarkan Apakah benar WhatsApp ini pindah ke iPhone Karena di WhatsApp Android sudah ke lockout seperti ini Oke, sekarang kita buka aplikasi WhatsApp di iPhone Ya, seperti biasa Kayak gini kita masukin lagi Masukkan kembali nomor kalian yang ada di Android Yang ada di Android ya Karena kan dia akan mengirim kode OTP Atau kode akses Karena kartunya masih di Android Belum gue pindah ke iPhone Jadi nomor yang kalian gunakan di WhatsApp Android Yaudah kalian masukin aja di sini Biar kenapa? Biar gampang kode OTPnya Oke, setelah kalian masukkan nomor WhatsApp kalian Kalian tinggal tap done aja Tunggu proses Seperti ini kita yes aja Verifying Harusnya dia ngirim kode SMS sih Nice Dia ngirim kode SMS Dan sudah masuk di Android Kita masukin dulu kode OTPnya Oke, sudah gue masukin kode OTPnya Dari Android Wow, nice, nice, nice Langsung muncul seperti ini Wow, keren Keren, keren, keren Wuih Oke, setelah itu kita langsung start aja Ya, akan muncul seperti ini Kita pilih allow access to all photo aja Sedang importing 100% Kita next Ya, ini biasa ya Masukin nama WhatsApp kalian Oke, disini gue asal masukin aja dulu Kita tap done Dan akhirnya masuk Nomornya mantap Dan akhirnya chat kalian Group kalian Sticker kalian Pindah semua kesini Nice Untuk sticker pindah semua ya By the way Untuk nomor yang kalian memang belum save di iPhone kalian Maka dia tidak akan muncul nomor tersebut Atau nama tersebut Jadi munculnya nomor aja Tapi ini gue blur ya Kayak gitu Dan ini sticker muncul semua ya Aman Ya Chatnya juga masuk Disini gue chat Sama persis yang ada pada di Android gue tadi Kayak gitu Oke Oke, so far aman Semua masuk ya Isi chattingannya mantap Mantap, 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 mantap Nice Nah, setelah kayak gini Ini kan udah selesai ya datanya ya Nah, kalian disini bisa backup deh Chattingan kalian disini Kemana backupnya? Ke chat backup sini Ke iCloud Kalian backup aja Oke, disini gue tes backup juga sekalian Ya Jadi biar data tersebut Kesave juga Atau kesimpan juga di iCloud gue Seperti itu Nah, gue sih belum coba ya Kalau untuk iOS ke Android Harusnya sih sama-sama bisa nih Karena disini di iOS ada fitur Move chat to Android Seperti ini Nah, cuma gue belum tahu nih skemanya nih Mungkin di video selanjutnya aja Akan gue bahas Oke Jadi berbeda ya Video saat ini Android to iOS Atau Android ke iPhone Mungkin di next video Akan iPhone ke Android Akan gue tes seperti itu Ya, kalau sudah transfer WhatsAppnya Kalian juga boleh pindahkan nomor Yang ada di Android ini Atau di Samsung ini Atau di Android kalian Untuk dipindahkan ke iPhone kalian Seperti itu Nomor apanya bang? Nomor SIM cardnya Kan SIM cardnya masih di Samsung Kayak gitu Oke Ya, setelah kayak gitu yaudah Selesai prosesnya Pemindahan chat data Dari Android ke WhatsApp Dan ini tanpa komputer Cuma memerlukan Koneksi internet yang sama Atau koneksi Wi-Fi yang sama Seperti itu Oh iya, by the way Proses tadi karena data gue kecil Jadi terkesan cepat Kalau misalkan data WhatsApp kalian besar Yang di Android Gue rasa akan memakan waktu yang cukup Pada saat proses transfernya Dari Android ini ke iOS Kayak gitu Atau dari Android ke iPhone Jadi, buat temen-temen Nanti yang melakukan tutorial yang sama ini Kalau misalkan prosesnya lama Yaudah, tunggu aja Karena seperti pada video ini Memang yaudah tinggal nunggu aja Pada saat exporting dan importing Kayak gitu Karena kalau gue tadi Sebentar Karena ya iya Data gue sedikit Gitu Oke Yaudah, gue rasa cukup ya video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa Kalian like video ini Share video ini ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe channel ini So, see you next video Bye-bye 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 Terima kasih.